Teman-teman semua, kali ini saya akan berbagi informasi mengenai mekanisme lapor diri di LPTK masing-masing tempat teman-teman akan mengikuti PPG Guru Tertentu untuk tahun 2024 ini. Jadi video ini saya buat karena banyak pertanyaan dan permintaan dari teman-teman mengenai mekanisme lapor diri. Nah sebenarnya mekanisme mengenai lapor diri itu sudah ada di webnya ppg.candygood.co.id. Jadi teman-teman ketika masuk ke webnya PPG, jadi terlihat di sini adalah mengenai sertifikasi pendidik di PMM. Kemudian nanti teman-teman klik, teman-teman akan diarahkan ke berbagai informasi mengenai piloting PPG bagi Guru Tertentu. Nah di sini nanti teman-teman masuk ke skema penyelenggaraan piloting. Nah di skema penyelenggaraan piloting itu ada beberapa informasi. Salah satunya di situ adalah mekanisme lapor diri ke LPTK. Nah mekanisme adalah yang pertama itu kan setelah berhasil teman-teman masuk ke SIMPKB dan PMM, guru peserta piloting wajib melakukan lapor diri ke LPTK yang telah ditentukan secara daring sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Jadi teman-teman harus melapor diri ke LPTK teman-teman. Nah nanti informasi mengenai LPTK bagi setiap peserta piloting itu teman-teman lihat di akunnya masing-masing. Nah di sini sudah ada ya, jadi daftar lapor diri LPTK itu dibuka di akun CPK masing-masing atau melalui laman ppg.candywood.go.id ya slash pig slash info LPTK ya. Jadi nanti ketika masuk ke teman-teman inilah apa namanya informasi LPTK penyelenggaraan LPTK tempat nanti teman-teman melakukan lapor diri. Nah contoh misalkan teman-teman mendapatkan di Universitas Pendidikan Ganesa. Tinggal teman-teman pilih di sini ya yang mana merupakan linknya Universitas Pendidikan Ganesa gitu ya. Teman-teman dapat misalkan Universitas Jember tinggal di klik saja di webnya Universitas Jember nanti akan langsung ke apa namanya webnya PPG di masing-masing universitas. Coba saya cari ya Universitas Pendidikan Ganesa. Nah gitu ya. Tinggal teman-teman enter ya. Takutnya kalau teman-teman milih satu-satu apa nggak ketemu ya. Silahkan teman-teman menggunakan fitur cari ya. Nah ini ya. Jadi ini. Jadi ini adalah LPTK penyelenggara Universitas Pendidikan Ganesa. Tinggal teman-teman klik ya. Nah di sini sudah ada informasi ya. Informasi mengenai pengumuman lapor diri peserta PPG tahap 2. Tinggal di klik. Nah inilah website-nya ya. Jadi sudah di informasikan di sini ya. Kami informasikan peserta PPG tahap 2 untuk melaporkan lapor diri secara online dari tanggal 22 Agustus sampai tanggal 28 Agustus. Ya. Jadi peserta mengunggah berkas kelengkapan administrasi lapor diri ke LPTK melalui laman ini ya. PPG.undisa.ac.id apps garing reg. Nah teman-teman di sini diminta ya. Ada mengisi form registrasi calon mahasiswa PPG melalui link ini. Kemudian mengisi scan fakta integritas. Berarti tinggal teman-teman klik. Scan ijazah S1. Scan transcript S1. Scan kartu identitas KTP ya. Nomor peserta PPG dapat dilihat pada format A1 yang dapat diunduh pada laman sharegroup.id ya. Teman-teman untuk nomor peserta PPG teman-teman lihat pada laman sharegroup.id ya. Di situ tinggal masukkan nama teman-teman nanti akan kelihatan nomor pesertanya. Scan pasfoto 4x6. Kemudian scan SKCK. Kemudian ada scan keterangan surat. Bebas napsa, scan NPWP, scan SK pegawain terakhir. Nah teman-teman sudah seperti ini ya. Sudah jelas informasinya. Berikutnya, setelah lapor diri, seluruh peserta dimohon bergabung ke grup resmi. Nah ini ya. Teman-teman nanti bergabung ke sini. Ke grup resmi. Kemudian untuk layanan informasi nanti akan disampaikan melalui website-nya ppg.undiksa.asi.id ya. Jadi sudah sangat jelas ya. Ini adalah mekanisme kalau di Universitas Pendidikan Ganesa. Nah ketika teman-teman misalkan lapor dirinya di Universitas yang lain, silakan ya. Contoh misalkan di sini adalah saya acak saja ya. Universitas Hamzanwadi gitu misalkan ya. Tinggal teman-teman klik Universitas Hamzanwadi ya. Pasti diarahkan ke webnya Universitas Hamzanwadi ya. Jadi, nah di sini sudah ada ya. Lapor diri peserta PPG guru tertentu tahap 2 tahun 2024. Klik selengkapnya. Ini ya. Sudah. Sudah di sini informasi ya. Jadi persyaratannya apa. Kemudian klik di sini untuk melakukan lapor diri. Berarti di sini ya klik. Nanti informasi yang lain silakan teman-teman bisa hubungi Pak Zainal, Pak Amir, Pak Abdul Hasis dan sebagainya ya. Di sini sudah ada ya. Jadi begitu saja ya teman-teman. Saya pikir mudah-mudahan informasi teman-teman apa yang saya sampaikan ini bantu teman-teman untuk memperlancar lapor diri untuk tahap 2 PPG guru tertentu dalam jabatan tahun 2024. Terima kasih ya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.